Halo Jebolmania, transfer pemain selalu menjadi kabar hangat bagi pecinta sepak bola. Ada yang cuma gosip semata, namun juga ada pemain ataupun pelatih yang tidak disangka-sangka berhasil direkrut oleh tim impian. Berikut cerita bola update hari ini. Takluk dari Fiorentina, AS Roma terancam absen di Eropa. AS Roma harus mengalami kekalahan dari Fiorentina dengan skor 0-2 pada pekan ke-36 Liga Italia musim ini. Hal itu membuat skuad asuhan Jose Mourinho terancam absen bermain di Eropa pada musim depan. Kemenangan ini membuat Fiorentina yang menduduki posisi 7 di kelas main Liga Italia semakin memepet AS Roma yang berada di tangga ke-6. Baik AS Roma dan Fiorentina sama-sama mengoleksi 59 angka di kelas main. FIFA resmi gelar ulang pertandingan Brazil versus Argentina. Pada pertandingan yang berlangsung pada 5 September lalu, wasit memberhentikan laga ketika baru berjalan 6 menit. Hal itu terjadi setelah otoritas kesehatan Brazil dan petugas keamanan setempat masuk ke lapangan. Dilansir dari laman resmi FIFA, Komite Banding FIFA telah mengambil keputusan atas banding yang diajukan oleh CBF dan Alfa. Mereka memutuskan untuk mengulang pertandingan antara Brazil dan Argentina yang sempat tertunda tersebut. Akan tetapi, belum diketahui tanggal pasti pertandingan ulang tersebut akan digelar. Erling Haaland sepakat gabung Manchester City. Kabar terbaru soal transfer Erling Haaland ke Manchester City telah disampaikan oleh pakar transfer asal Italia, Fabrizio Romano. Yang menyampaikan bahwa Erling Haaland telah sepakat untuk bergabung dengan Manchester City. Haaland juga telah menyelesaikan tes medis pertamanya bersama dengan dokter Manchester City di Belgia pada Senin waktu setempat. Kabarnya, The Citizens akan mengaktifkan klausul rilis yang penyerang pada minggu ini. Real Madrid siap gagalkan rencana PSC perpanjang kontrak Mbappé. Kabar mengenai tawaran perpanjangan kontrak yang ditawarkan PSC kepada kilihan Mbappé nampaknya membuat pihak Real Madrid gerak. Los Blancos digabarkan mulai bergerak untuk menggagalkan rencana PSC untuk mempertahankan sang pemain. Operasi untuk membujuk Mbappé ke Madrid pun akan dimulai pekan depan. Namun, Fabrizio Romano melaporkan bahwa pihak manajemen Madrid berusaha tetap santai dan tidak khawatir jika Mbappé membeli bertahan di Paris. Lewandowski tak puas dengan tawaran kontrak baru Bayern München Sebelumnya, agen Lewandowski, Pini Zahaufi, dikabarkan sudah melakukan pertemuan dengan pihak Bayern München. Namun, menurut laporan dari Sport, sang pemain merasa tak puas dengan tawaran yang sudah diajukan oleh pihak klub. Situasi tersebut membuat Lewandowski merasa yakin bahwa musim ini merupakan musim terakhirnya di Bundesliga. Pemain asal Polandia itu merasa bahwa saat ini merupakan waktu yang tepat untuk mengadunasi bersama klub lain. Marcos Alonso digabarkan berselisih dengan Thomas Tuchel. Ada banyak cerita tersisa saat Chelsea ditahan imbang 2-2 oleh Wolves pada pekan lalu. Salah satunya adalah momen saat dibana Thomas Tuchel secara tak terduga mengganti Marcus Alonso dengan Saul di menit ke-46. Ternyata ada alasan dibalik keputusan tersebut. Menurut laporan di Marzio, Alonso dan Tuchel terlibat perselisihan dan hal tersebut berlangsung dengan sengit. Pertandingan kontra Wolves pun disebut menjadi laga terakhir Alonso. Paul Pogba tolak gabung Manchester City. Kontrak Paul Pogba dengan Manchester United akan habis pada Juni mendatang. Hal itu membuat Pogba dikabarkan akan segera meninggalkan Manchester United. Kabar terbaru menyebutkan bahwa Manchester City telah memberikan penawaran. Namun menurut laporan The Athletic, Paul Pogba tidak akan pindah ke Manchester City. Ia disebut lebih memilih tawaran dari klub lain. Sejauh ini, Real Madrid, PSG, dan Juventus menjadi klub terdepan sebagai tujuan Pogba. Manchester United dan Chelsea pantau situasi Paul Torres. Keberhasilan Villarreal melaju sampai semifinal Liga Champion membuat beberapa pemain merdeka menjadi buruan. Menurut laporan Fabrizio Romano, Manchester United dan Chelsea menjadi dua klub yang tengah memantau situasi Paul Torres. Kedua raksasa Inggris itu memang membutuhkan back tengah baru dan berencana mendatangkan Torres di musim panas nanti. Namun kedua tim harus menyiapkan dana yang cukup besar karena klausul rilis Torres berada di angka 60 juta euro. Barcelona ingin dapatkan rapinya dengan harga terjangkau. Rapinya telah menjadi target utama Barcelona. Di sisi lain, Leeds United telah memasang harga sekitar 50 juta pound sterling untuk sang striker. Namun menurut Football Espana, Barca berharap bisa mendapatkan sang pemain setengah harga. Hal itu dikarenakan Barcelona telah menghemat anggaran belanja di bursa musim panas nanti. Meski begitu, hal itu dapat terjadi jika Leeds terdegradasi. Saat ini, Leeds sendiri tengah menempati posisi 18 kelas main sementara. Bayer Munchen dekati Sadio Mane Kontrak Sadio Mane bersama Liverpool akan habis pada 2023. Itu artinya Liverpool bisa kehilangan sang pemain secara cuma-cuma jika tidak ada kontrak baru. Di sisi lain, Liverpool tengah disibukkan dengan kontrak baru Mohamed Salah. Situasi inilah yang kemudian dipantau oleh klub-klub Eropa. Dikutip dari Sky Jerman, Direktur Bayern Hasan Salihamizik sudah bertemu dengan agen Mane pada pekan ini. Keduanya membicarakan soal kemungkinan transfer di musim panas. Arsenal siapkan tawaran perdana untuk Rahim Sterling Rumor ketertarikan Arsenal terhadap Rahim Sterling nampaknya benar adanya. Calcio Mercato mengklaim bahwa manajemen The Gunners dilaporkan sedang menyiapkan tawaran perdana untuk winger milik Manchester City tersebut. Mereka siap menawar Sterling di angka 50 juta pon Sterling. The Gunners optimis bahwa tawaran mereka itu bakal diterima City, sehingga Sterling bisa segera pindah. Di musim ini, Sterling sendiri telah mengemas total 16 gol dan 7 asis. Paulo Dybala masih menunggu tawaran dari Inter Milan. Kontrak Paulo Dybala bersama Juventus akan segera berakhir. Namun sejauh ini, dirinya belum mendapatkan klub baru untuk berlabuh. Kabar menyebutkan bahwa pria asal Argentina itu tengah menanti tawaran dari Inter Milan. Menurut telaga Zeta dello Sport, Dybala telah menolak banyak tawaran yang datang hanya demi Inter Milan. Diakini akan ada perkembangan terbaru soal masa depan Dybala setelah pertandingan Juventus versus Inter Milan di final Coppa Italia. Cristiano Ronaldo buka peluang bertahan di Manchester United. Cristiano Ronaldo memang masih terikat kontrak sampai tahun 2023 di Old Trafford. Namun hal tersebut tak lantas, membuat dirinya sepi dari rumor transfer. Terlebih, United saat ini masih tertahan di posisi 6 kelas main sementara. Menurut laporan dari Mirror, Cristiano Ronaldo ternyata masih membuka peluang untuk bertahan bersama Setan Merah. Namun ia siap bertahan dengan syarat dirinya masuk dalam skema permainan pelatih baru Eric Ten Hag. Lukaku bakal bahas masa depannya di Chelsea bersama Thomas Tuchel. Spekulasi soal masa depan Romelu Lukaku menjadi salah satu hal yang cukup menyita perhatian dalam beberapa bulan terakhir. Tak lagi menjadi pilihan utama, Tuchel membuat dirinya terus digaitkan dengan pintu keluar klub. Menurut laporan Evening Standard, Lukaku digabarkan bakal segera membahas masa depannya di Chelsea bersama Thomas Tuchel. Sang pelatih sendiri kabarnya siap kehilangan Lukaku jika pihak manajemen bersedia mendatangkan striker baru. Barcelona siap lepas Memphis Depay. Memphis Depay memang belum genap semusim membela Barcelona. Namun masa depannya di Camp Nou saat ini tengah tidak pasti. Pasalnya ia kalah bersaing dengan para pemain baru yang didatangkan oleh pihak klub Paedabursa Januari lalu. Kini menurut laporan terbaru dari Sport, Barcelona sudah memutuskan untuk melepas pemain asal Belanda tersebut. Situasi sang pemain kabarnya tengah dipantau oleh beberapa klub asal Inggris, termasuk diantaranya Newcastle United. Michael Arteta ingin perpanjang kontrak Eddie Gaeta. Hengkangnya Pierre-Emerick Aubameyang dari Arsenal di jendela transfer musim dingin lalu, nampaknya telah menjadi berkah tersendiri bagi Eddie Gaeta. Secara perlahan ia pun mulai mendapat kepercayaan penuh dari Michael Arteta. Konsistensi performa yang terus diperlihatkan Keita kini memberi pengaruh besar terhadap masa depannya di Emirates Stadium. Terbaru, Michael Arteta memberi sinyal akan memperpanjang kontraknya yang bakal habis di akhir musim nanti. Jarang bermain, Dan Henderson dibidik Fulham dan Bournemouth. Musim ini, Dan Henderson kalah bersaing dengan David De Gea yang tampil luar biasa. Kini dilansir oleh Mirrod bahwa Henderson berpotensi untuk kembali dilepas sebagai pemain pinjaman agar ia bisa tampil reguler di musim depan. Sejauh ini, Fulham dan Bournemouth dikabarkan menjadi klub yang melirik jasa Henderson. Pihak MU sendiri tertarik dengan opsi meminjamkan sang keeper di musim depan. Mereka juga bersedia membayar sebagian besar gaji dan Henderson. Manuel Neuer segera perpanjang kontrak di Bayern München. Para pendukung Bayern München masih dibuat khawatir dengan masa depan Manuel Neuer. Seperti diketahui, kontrak Neuer hanya akan berlangsung sampai musim panas 2023. Meski begitu, pihak klub belum juga memperbarui masa baktinya. Namun menurut laporan dari 90 Minutes, bahwa pihak klub sudah mengadakan pembicaraan dengan keeper berusia 36 tahun tersebut. Keeper tim Nas Jerman itu pun hampir dipastikan akan bertahan dan memperbarui kontraknya bersama Bayern München. Sebelumnya, Neuer sendiri telah mengkonfirmasi bahwa pembicaraan mengenai kontraknya bersama pihak klub berjalan positif. Agen tegaskan kesetiaan Lautaro Martinez pada Inter Milan. Lautaro Martinez saat ini merupakan top skor Inter Milan di ajang seri A dengan gelontoran 19 gol dari 33 laga. Performa apik itu pun membuat dirinya mulai dikaitkan dengan sejumlah klub jelang dibukanya bursa transfer musim panas. Meski begitu, sang pemain ternyata masih menaruh rasa setia pada Inter Milan. Baru-baru ini, agen dari Lautaro Martinez menyatakan bahwa kliennya tidak memiliki rencana untuk meninggalkan Inter Milan pada musim panas nanti. Vietnam ingkar janji soal lapangan latihan tim Nas Indonesia. Tim Nas Indonesia U23 kembali dirugikan soal lapangan latihan pada ajang SEA Games 2021. Seperti yang kita tahu, sebelum bertanding melawan Vietnam U23, tim Nas Indonesia berlatih di lapangan yang kualitasnya tak memadai. Namun, seusek kalah dari Vietnam, tim Nas Indonesia dijanjikan tempat latihan yang lebih memadai. Akan tetapi, Vietnam kembali ingkar janji. Tempat latihan skuad Asuhan Sintayong jelang lawan Timor Leste tetap tidak memadai. Nah, itulah tadi rangkuman berita hari ini dari cerita Bola Update. Salam Cebolmania! Terima kasih telah menonton!